Hai guys jumpa lagi channel Rahman Motorsport sekian lama kita vakum karena ada suatu kepentingan nah sekarang kita lagi service ecu ecu pivot yang bermesin di engine nah isinya guys dan kita program ulang guys hai 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 setelah habis kita lepas IC nya kita bersihkan terlebih dahulu guys misalkan pin-pin dari ini jangan sampai rusak guys selamat menikmati sekarang IC nya kita bersihkan untuk kita masukkan ke soket pemrograman kemudian kita program selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih ini IC nya kita masukkan ke alat alat pemrograman sekarang kita akan baca ini kita baca ini sudah terbaca sekarang kita coba lihat isi nah isinya seperti ini ini programnya hampir setengah giga ini seperti ini isinya nih ini sebelumnya ini kita baca lagi kemudian kita save kita simpan kita simpan save ok ini 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 kita baca ini yang ada pada IC yang ada pada alat pemrograman sekarang kita akan kita akan unlock IC nya ini 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 ok kita lihat dulu ini seperti ini ini kita lihat dulu yang yang aslinya sekarang kita akan program program kita program nah ini kita masuk ke program nah nanti lihat disini nah ini sedang iris dan sekarang masuk ke pemrograman nah program selesai nah kemudian kita akan baca tidak nah ini hasilnya nah IC ini sudah terprogram dengan program yang baru ok sekarang kita akan pasang ke edge nya kita akan pasang pasang ke papan motherboard ini arahnya ke sini ya kita paskan dulu dia punya kaki IC ini pasang pasang ya begitulah untuk cara pemasangan IC nya juga seperti itu sekian terima kasih tutorial hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih